Intro Halo guys, balik lagi di channel CoCM Dan ini adalah video perayaan kecil-kecilan kita biasa Karena kita baru aja nyentuh 80 ribu subscribers Jadi ya kayak ngobrol-ngobrol aja biasa Kalian yang udah lama nonton CoCM, yang udah dari dulu pastinya tau Jadi, tapi untuk yang baru bergabung juga Gue harus mengucapkan selamat bergabung Karena pasti banyak banget orang-orang yang mungkin belum pernah nonton video perayaan seperti ini Malestone subscribers tertentu di CoCM Karena pas gue cek, ini barusan gue cek Dan terakhir kali gue bikin video di mana gue ngerayain Kita nyampe ke titik tertentu itu Adalah di 60 ribu waktu itu Ini kapan ya? Coba deh Gue liat dulu videonya 60 ribu subscribers CoCM itu gue upload videonya di bulan Desember ternyata Oke Jadi, tanggal 28 Desember, akhir-akhir tahun 2018 kemarin pastinya Dan akhirnya 20 ribu subscribers kemudian 5 bulan kemudian Di bulan Mei ini kita akhirnya mencapai angka 80 ribu Jadi, mungkin tipikal banget sih untuk gue ngomong-ngomong kayak gini di video perayaan Tapi disinilah menurut gue justru gue bisa bonding sama kalian Karena sengaja gue gak naro judul yang clickbait Gue cuma naro ya pasti judul ntar cuma kayak 80 ribu subscribers gitu doang Terus thumbnailnya juga paling cuma antara muka gue Atau bahkan cuma angka 80 doang Sengaja kenapa seperti itu Karena gue emang mau orang-orang yang masuk ke video ini Atau orang-orang yang klik video ini Adalah orang-orang yang memang beneran care sama CJM Atau sama gue sebagai konten kreator dibalik CJM Dan emang mau dengerin aja gitu lah Apapun yang gue omongin Bukan mereka-mereka yang misalnya Emang dateng ke channel ini Cuma untuk Misalnya nonton Kremot Atau misalnya nyari konten bola Atau apapun itu Gak ada yang salah dengan itu Gue gak bisa dong pastinya untuk nyuruh semua orang Suka dengan semua konten yang gue bikin kan Gak bisa juga gitu Karena ya itulah Youtube gitu loh Kalau gak what's the point gue bikin video di Youtube Karena di Youtube kan Enaknya adalah kita bisa Milah-milah apa yang mau kita tonton Itu ya bedanya Youtube sama TV Kalau di TV kan tuh di tayangan kan Yaudah itu diatur sama orang TV-nya Kalau Youtube kan Istilahnya ya kita bisa atur tayangan yang mau kita tonton sendiri kan Jadi Sekali lagi ya Gak masalah juga Kalau orang memang dateng ke channel CJM Cuma untuk nonton kreator mode Atau Nonton Konten bola gue Tapi Yaudah ini video memang untuk Mereka-mereka yang Kayak Untuk nge-click video ini Menurut gue Butuh Sesuatu Yang lebih dari sekedar Suka sama bola Karena kalau misalnya orang yang suka bola doang Ya pasti bakal nontonnya konten bola Dan ini Pastinya mereka tau dong Ini kan Judulnya aja 80 ribu Jadi kayak udah pasti Gue bakal ngomongin tentang 80 ribu Subscribers gitu Oke jadi Enough basa-basinya Karena gue yakin kalau misalnya orang-orang yang Gak tertarik sama sekali sama video ini Pasti udah keluar By the time gue ngomong ini sekarang Jadi Pasti sekarang yang sisa adalah orang-orang yang memang care Atau subscriber CJM yang udah lama Dan udah support CJM udah lama banget Oke 80 ribu Jadi Ini angka yang luar biasa Meskipun memang kalau misalnya kalian perhatiin mungkin Dari 60 ribu ke 80 ribu Artinya 20 ribu subscribers Itu ya lumayan panjang Jaraknya 5 bulan Yang artinya kalau misalnya kita bagi rata-rata Ya sebulannya kira-kira kita dapet 4 ribu subscribers Meskipun kayak Keliatannya memang lama banget Asli Kayak Kalau misalkan bandingin sama channel-channel lain Yang perkembangannya pesat Perkembangan luar biasa Memang Perkembangan channel CJM ya gak seberapa Tapi Gue cukup seneng Gue bener-bener Menghargai itu Gue juga Maksudnya Seneng gimana ya Gue tuh waktu itu mikir bahwa Pas kita masih 30 ribuan Itu kan Intinya kayak Udah mulai ada orang-orang baru yang muncul Udah mulai banyak nih orang-orangnya Dan gue tuh Intinya cuma takut Nanti jadi toxic Comment sectionnya dan lain-lain Tapi ternyata Dengan bantuan kalian-kalian juga Dan Gue juga pastinya masih berusaha Untuk kayak nge-block-nge-blockin channel yang toxic Dan lain-lain Remove-remove comment mereka Itu Akhirnya kita masih bisa tetap bikin comment section kita adem banget Padahal angka kita 80 ribu gitu Jadi Menurut gue ini sesuatu yang Harus diacungi jempol Tapi bukan cuma karena Perjuangan gue sendiri Kalian-kalian juga Karena Gak sedikit dari kalian yang gak bantuin gue Misalnya dengan Nge-reportin channel-channel yang Toxic atau yang Dan lain-lain gitu loh Dan kayak itu Sangat-sangat ngebantu Karena kalau misalnya kalian tahu Kalau misalnya memang ada banyak orang yang nge-report channel tertentu nih Misalnya dia Ngomong di komen nih Di video saya via kredit mod Salah itu dia ngomong Anjing lubang Gitu misalnya Terus itu kan toxic Terus ada beberapa yang komen Atau ada beberapa yang langsung report bahkan Nah itu channelnya tuh bisa di-block Sama YouTube Atau bahkan komennya bisa di-remove langsung Jadi Tanpa gue harus Nge-block channelnya Otomatis orang udah gak bisa komen lagi Gitu Jadi intinya adalah ini bantuan dari kalian juga Dan gue pun juga sadar gitu loh Kayak Kalau misalnya kalian bandingin Gak usah sama Ehm Akaun YouTube yang lain deh Memang Karena memang gak ada sih sebenernya Kalau misalnya kita bandingin Misalnya Instagram CJM Dibandingin sama Instagram-Instagram Akaun bola yang lain Ini bukannya gue mau Bilang bahwa CJM lebih baik dari mereka Enggak Tapi gue ngerasa Dari segi komennya Kita masih sangat sehat Meskipun memang ada beberapa yang Cancer banget Yang toxic banget komennya Tapi disitu Langsung pasti buru-buru gue block Tapi kalau misalnya dibandingin sama Akaun bola lainnya Misalnya gue Gue upload tentang prediksi Yang baru deh Yang paling baru Final Europa League Kalian dimana lagi Bisa ngeliat komen section Saadem itu Dimana Ya Memang dari awal Dari dulu Gue selalu ngajarin kalian Bahwa yaudah Rivalitas itu cuma 90 menit Diluar itu kita semua Cuman Fans lahir kaca Yang emang suka bola Dan kita nonton bola Udah simple Nah di komen-komen IG Akaun IG bola yang lain Itu bisa sampe berantem Bisa sampe kata-katan Cuman karena Fans Arsenal gak suka Sama statement dari fans Chelsea Atau sebaliknya Itu Dan yang luar biasa adalah Kita sampe sejauh ini Followers IG CJM itu Udah nyampe 16 ribu Tapi masih bisa Seadem itu Jadi ini props Buat kalian semua Ini juga Akhirnya juga gue ngerasa Bahwa emang Gue gak sendirian Tapi gue emang Banyak banget ada yang Ngedorong gue dan bahan Yang ngedukung gue dan bahan Dan itu adalah kalian Kalian Terus juga gue juga Mesti ngucapin terima kasih Sama beberapa Akun Official Fanbase CJM Atau kita sebutnya sih Akun komunitas Yang bisa gue sebut Yang gue inget CJM Community Itu menurut gue Hal-hal yang terbaik Terus juga ada At CJM UFC Capri Kepulauan Riau Capri atau Capri sih Sebutnya pokoknya itu Itu juga hal-hal yang terbaik Terus juga CJM Update CJM Squad Dan lain-lain Masih banyak lagi Itu juga menurut gue Akun-akun komunitas Gue gak mau sebut Fanbase sih Gue maunya lebih sebut Kayak itu Akun komunitas CJM aja Di Instagram Itu akun-akun yang Pastinya menunjang Apa yang emang kita lakukan Gitu loh Kayak Misalnya konten krimot Mereka-mereka tuh suka Nge-upload gambar-gambar Yang hasil karya mereka sendiri Editor mereka sendiri Itu bagus-bagus banget Gue seneng banget Berapa bahan Sering gue repost gitu Jadi gue ngucapin terima kasih Buat Masing-masing admin Dari Akun-akun komunitas CJM Di Instagram ya Karena ya Itu mereka tuh Gak dibayar Mereka bener-bener pure Karena passion Mereka ngebantuin gue Dan Gue ngerasa ya Dengan adanya mereka Kita juga jadi semakin kuat Sebagai komunitas gitu loh Dan Jujur Skill editing mereka tuh Rata-rata di atas gue Sebagian besar dari mereka tuh Lebih jago dari gue Ngedit fotonya gitu Ngedit gambarnya Jadi Gue ngerasa bahwa Emang Untuk ngejalanin ini Emang gue gak bisa sendiri gitu Dan Syukurlah ada mereka semua Dan kalian-kalian juga Followers CJM Entah itu di Instagram Atau di Twitter Kayak dimanapun Jadi menurut gue Sejauh ini Gila sih 80 ribu tuh Gue gak tau ya Kalian pada bilang bahwa Em Bisa lah bang Nanti pas Troto Glory Kita Nembus 100 ribu Dan lain-lain Ya bisa-bisa aja Gitu kan Dan memang dari awal kan Target kita juga Kalau bisa 100 ribu Tahun ini kan Meskipun Pada akhirnya itu cuman angka Gitu loh kayak Em Gue juga gak bakal terlalu Gimana banget 100 ribu Yaudah dapet play button Yaudah Biasa aja gitu loh Karena menurut gue Ya justru ya ke depannya Yang penting gitu loh Kayak ini 0-100 ribu itu adalah Langkah awal Gitu Karena gue gak mau nih ya Kalau misalnya Karena ini tuh bisa Gue kebawa euforia juga gitu loh Kayak Gue saking hype-nya nih Kayak Waduh 100 ribu 100 ribu Dapet play button Silver play button Segala macem Begitu gue dapet play button Bakal ada Di dalam diri gue Atau dalam hati gue Perasaan dimana Oke gue udah nyampe ini Udah Terus abis ini Kayak langsung Gue mulai males-malesan Karena Yaudah gue udah Udah dapet silver play button Kok Udah 100 ribu subscribers Ngapain lagi gitu loh Gue gak mau kayak gitu Karena itu secara Apa ya Secara Gak sadar Atau di alam bawah sadar gue Nanti tuh bisa muncul Tiba-tiba perasaan itu Perasaan puas Dan itu yang gue paling takutin Karena Dari dulu tuh Salah satu hal yang bikin gue Bisa Terus konsisten nge-upload Terus meningkatkan kualitas Video-video di CJM Dan lain-lain Adalah karena gue gak cepet puas Karena gue tuh orangnya Susah banget buat Puas dengan hasil karya gue sendiri Gue ngerasa bahwa Apa yang gue lakukan sekarang Masih kurang Selalu masih kurang Dan itu Udah pernah gue bahas juga Udah pernah gue jelasin Bahwa itu sebenernya Ada sisi positif Ada negatifnya Positifnya adalah Ya gue bakal coba terus-terusan Untuk bikin konten sebaik mungkin Untuk coba Meningkatkan terus Mau dari kuantitas Kayak kualitas semuanya Tapi negatifnya adalah Untuk orang Pemikir introvert Kayak gue Lama-lama bisa depresi Kalau kayak gitu Kalau misalnya gue ngerasa Nggak puas Nggak puas Nggak puas terus Padahal gue udah berjuang mati-matian Misalnya gue Begadang 3 hari berturut-turut Demi bikin konten yang bagus banget Tapi gue masih ngerasa Nggak puas Istilahnya kayak gue Gak bisa menghargai diri gue sendiri Itu ujung-ujung Gak bisa fatal gitu kan Tapi Ya Untungnya sampai sekarang Belum pernah terjadi seperti itu Masih aman-aman aja gue gitu Jadi Ya Sekarang masih yang gue rasain Ataupun kalian juga rasain Mungkin sisi positifnya Dimana Ya gue Coba terus Untuk meningkatkan kualitas Dan lain-lain gitu Tapi Balik lagi Intinya adalah Gue nggak mau menyianyiakan Apa yang udah Kita bangun sama-sama 80 ribu ini Memang mungkin untuk Mata orang awam Di luar sana sedikit Tapi Untuk gue pribadi Untuk kalian-kalian Yang juga Mengerti perjuangan seperti apa Jadi konten kreator Dengan Konten sepak bola di Youtube Susah seperti apa Itu sesuatu yang Pencapaian yang bisa di bilang Luar biasa Gue tau bahwa di luar sana Di Youtube Indonesia Ada beberapa channel Yang kontennya Bola Dan udah nembu 100 ribu subscribers Gue seneng banget buat itu Banyak banget channel-channel bola Yang gede ternyata Setelah gue makin Lama terjun di Youtube Dan makin tau gitu Tapi Menurut gue Kita tuh Beda aja gitu loh Kayak gue ngerasa Salah satu hal Yang bisa ngebedain CJM Sama channel-channel bola lainnya Ini kita nggak ngomongin channel Viva loh bahkan Kita ngomongin channel bola Adalah Apa ya Relasi gue sama kalian Gitu loh Gue ngerasa gue bener-bener Temenan sama kalian Gue ngerasa gue sedekat Itu sama kalian Entah itu dari Cuma sekedar gue baca komen kalian Entah itu dari gue ngebales DM kalian Dan lain-lain Twitter Mention di Twitter Dan lain-lain Gue ngerasa setiap hari tuh Gue kayak ngobrol sama orang Meskipun itu memang Lewat dunia maya gitu Tapi Nggak tau kenapa gue ngerasa Ya CJM ini memang Bukan gue Tapi kita Makanya itu Gue dari awal juga bikin hashtag We are CJM Karena gue nggak mau Memang CJM itu Kepanjangan nama gue Calvin Yusoma Kaminang Ini buat yang belum tau juga ya Itu kepanjangan nama gue Tapi gue nggak mau CJM itu semuanya tentang gue Karena gue ngerasa Gue sendiri tuh nggak mungkin bisa nyampe di titik ini tanpa kalian Jadi Itulah sebabnya ada muncul hashtag We are CJM Karena gue ngerasa itu kita semua Gitu Jadi pokoknya intinya Gue nggak mau ini video terlalu panjang ya Dan gue juga dari tadi makanya ngelihatin waktu terus Karena biasa kalau misalnya gue ngomong Nggak mau terlalu panjang Nggak mau terlalu panjang Ujung-ujungnya sejam Jadi Tenang aja Ini nggak bakal panjangan Tapi Nah tadi Ini terakhir mungkin ya Tadi gue Sempat kayak ngomong-ngomong di Eh gue bikin esastory di Instagram Gue ngetweet-twitter Gue bilang kayak Karena tadi gue mau record video ini Tapi gue bingung Mau ngomongin apa nih Gitu kan Gue takut kayak gue Ngalurin dulu nggak jelas Terus kayak ujung-ujungnya gue cuma cerita-cerita Yang kayak dulu-dulu gue udah pernah cerita Di video-video QNS belumnya Atau video Maston subscriber sebelumnya gitu Tapi Tadi akhirnya gue nanya Gue bilang kayak Ini ada Mau nanya-nanya nggak Kalau misalnya mau nanya-nanya Sesuatu yang topiknya deep juga boleh nih Gue bikin kayak question box di Instagram Gue bikin di Twitter juga Nah Setelah gue lihat jawaban ya Itu banyak banget yang masuk Ternyata banyak banget yang cukup personal Dan menarik pertanyaannya Sehingga akhirnya Gue memutuskan untuk Oke Kayaknya ini mendingan gue bikin channel personal Untuk jadi QNI ketiga kita Jadi buat kalian yang nggak tau Gue punya channel personal Yang namanya Calvin Makaminang Itu channel dimana gue bikin segala hal Yang nggak berhubungan dengan selak bola Jadi kontradiksi CJM Gitu Istilahnya kayak ini CJM bola Channel Calvin Makaminang itu adalah Sisi lainnya gue Sebagai Ya gue sebagai manusia Sebagai pribadi Yang hidup gitu loh Bukan sesuatu yang kalian lihat dari balik layar Dan nggak hidup Gitu Gue itu manusia hidup Harus diingat Gitu ya Jadi Kayaknya dalam waktu dekat ini Gue bakal bikin QNI ketiga Buat kalian yang belum pernah nonton Dua QNI sebelumnya Bisa langsung nonton aja Link channelnya ada di description box di bawah Kalian bisa follow Eh bisa subscribe maksudnya Kalau follow IG Boleh di follow juga Tapi yang jelas Gue mau nanti pokoknya Begitu gue buka Pertanyaan Gue mungkin bakal Jawabin beberapa pertanyaan Dari yang tadi udah masuk ya Di question box di instagram Atau di twitter Di mention Tapi gue bakal buka lagi sesi Untuk kalian nanya Gue mungkin bakal buka dengan cara Gue post satu foto di instagram Gue At Calvin Yusua 16 Dan kalian bisa tanya di komen disitu Gitu Jadi bukan di CJM Tapi di Calvin Makaminang Dan itu gue berharap pertanyaannya Lebih ke yang personal gitu ya Jadi Nanti tunggu aja update nya Makanya buat yang belum follow IG personal Gue bisa langsung follow aja At Calvin Yusua 16 Dan mungkin dalam waktu dekat Pokoknya dalam waktu seminggu ke depan Pastinya udah langsung bakal gue Buka tuh Sesi tanya jawabnya Soalnya menariknya adalah Tadi Tadinya gue mau Jawabin pertanyaan itu di video ini Tapi ternyata Karena pertanyaan yang menarik Menarik dan gue ngerasa Oke ini kayaknya Ada banyak hal yang mesti gue jawab Dan Ya kayaknya sih Bahal kepanjangan Kalau gue jawab di video Perayaan 80 ribu ini gitu loh Dan gak Relepan juga kan Ini kan tentang CJM Dan itu tentang hidup personal gue Jadi emang Kayaknya cocok masuk ke channel personal Dan lagi kebetulan Gue udah lama banget Gak upload video di channel personal gue gitu Jadi kayaknya emang Cocoknya disana sih Gitu ya Itu sekadar info aja Terus apa lagi ya Oh iya Satu lagi yang terakhir Gue ini lagi ngerjain Satu Kaos Jadi Dalam waktu dekat ini Kalau bisa sih Bulan Juni sih Gue bakal rilis Untuk pertama kalinya Kaos resmi merchandise kita Merchandise CJM Jadi kan selama ini kan gue Jualan kaos pernah dong Kayak ini yang gue pake Kaskopi Anyway kaskopi ini udah Udah abis sih Kayak tinggal Ada masih stoknya Tapi kayak tinggal Sisa 2 atau 3 lagi Dan ukurannya juga udah Kayak tinggal Apa ya M nih kalau gak salah Sisa ukurannya Jadi bener-bener udah abis banget Dan ini memang Sengaja Gue kalau misalnya bikin baju Ini kaskopi kan brand lokal Brand baju bikinan gue ya Nah gue kalau misalnya bikin kaskopi itu Memang gue Bikin misalnya 100 Baju Terus gue jual Jadi sistemnya itu Yaudah 100 itu 100 itu doang Gak bakal pernah ada lagi gitu Jadi Kalian-kalian yang punya baju ini Entah itu gue pernah kasih giveaway Atau kalian bahkan beli sendiri Kalian beruntung Karena Ya ini adalah Produk pertama kaskopi Sepanjang sejarah Dan gak bakal pernah diproduksi lagi Mungkin bakal diproduksi Dengan desain yang berbeda Gitu Jadi intinya adalah Gue memang mau bikin Produk-produk kaskopi itu eksklusif Jadi yaudah Satu Produk Satu desain Bener-bener Sekali Produksi Siapapun yang beli Yaudah itu dia bakal punya Cuman satu-satunya Eksklusif Gitu Nanti demikian dengan Selanjut-selanjut ya Nah Tapi untuk merchandise CJM Gak bakal kayak gitu sistemnya Jadi kalo untuk merchandise CJM ya Gue ntar bakal bikin kaos Dan Gue udah bisa kasih tau kalian Si kaosnya bakal Simple Polos banget Karena Memang gue pribadi pun Gue suka pake baju yang Simple-simple Gue gak bakal bikin baju yang warnanya Biru Kuning Merah Terus kayak Banyak tulisannya Gak Karena gue sukanya pake yang simple Jadi ntar warnanya cuma ada dua pilihan Ada hitam atau putih Ini adalah produk pertama Kaos merchandise CJM Dan nanti palingan cuma pake logo CJM doang gitu Untuk awal Nanti pastinya bakal ada Desain-desain selanjutnya Tapi untuk awal Untuk istilahnya Memulai Penjualan kaos CJM di Merchandise kita Merchandise CJM Itu bakal dimulai dengan kaos polos Dengan simple Dengan Desain yang basic Gitu Jadi itu bulan depan Gue lagi kerjain sekarang Cuman kan pasti karena Lebaran segala macem Jadi bakal kepotong gitu kan Nanti Pokoknya kalau misalnya ada update Gue bakal update kalian di Twitter dan lain-lain Tapi ya pokoknya Semua info itu ada di bawah Semua Akun Instagram Akun Twitter Akun lain Kas kopi Lainnya merchandise CJM Terus juga Halaman Tokopedia CJ Merchandise Karena kita sekarang sebenernya udah punya Beberapa merchandise Kayak salah satunya ini Casing HP yang gue lagi pake Ini juga udah dijual Sebenernya di merchandise Kita punya Back tag Gantungan tas Terus kita juga punya ada Kartu Imani Itol CJM Warnanya hitam putih semua Karena memang kan Untuk Gue gak tau sampai kapan sih Tapi untuk Saat ini kan Logo kita tuh lagi temanya hitam putih kan Makanya itu Semuanya serba hitam putih Mulai dari casing Dari back tag Dari Kartu Itol Imani Dan nanti juga kaos Semuanya hitam putih Gitu Jadi pokoknya Ya gue Gue sangat-sangat bersyukur Pada akhirnya Bisa ada titik ini Dan Gue bakal terus berjuang Gue juga Berharap gue bisa berjuang Bersama kalian Karena sekali lagi CJM itu bukan gue Tapi CJM itu adalah kita semua Gitu ya Jadi gue bener-bener ngecam Terima kasih banget Buat supportnya Buat kalian yang baru bergabung Selamat bergabung Di CJM Intinya adalah Gue Sebenernya simple Gue suka bola Passion gue sangat-sangat besar di bola Gue mempertaruhkan hidup gue Demi sama bola Dan Ya Bisa dibilang Itu cukup berhasil Sampai sekarang Gitu Jadi Intinya adalah Gak muluk-muluk Gue tuh bukan Orang utusan siapa Gue bukan Anak pejabat Gue bukan Orang spesial Gue cuman Sama seperti kalian Gue cuman Anak-anak muda dari Indonesia Suka bola Simple aja udah Cuman kebetulan Gue cukup beruntung aja Bisa ada di posisi gue sekarang Gitu Jadi Intinya adalah Gue pengen bikin Sepak bola Di mata orang awam Di Indonesia itu Gak selalu negatif Gak melulu tentang Rusuh fans Dan lain-lain Gue mau Orang-orang bisa ngeliat Sisi lain dari sepak bola Gue mau Orang-orang bisa ngeliat bahwa Ya sepak bola itu Bahkan bisa jadi sesuatu yang Jadi pemer satu Bangsa kita Gitu Jadi Memang Banyak sih kayak Deep meaningnya Tentang sepak bola Buat gue Dan apa yang mau gue lakukan Tentang sepak bola Khususnya dengara ini Karena gue sangat-sangat cinta Sama Indonesia Gitu Jadi Ya Pokoknya intinya Semua yang gue lakukan Demi Sangat bola Demi Negara ini juga Dan Pastinya Demi Kalian juga yang udah Mendukung terus Channel Cajam ini Selama ini Karena Perjalanan kita panjang Buat kalian yang gak tau Gue itu udah Berkutat di Youtube Udah 5 tahunan Gue udah bikin video khusus Tentang 5 tahunan Cajam Bisa nonton aja Dan gue udah nge-upload video ke Youtube Lebih dari 1800 video Sejauh ini Jadi Itu kalau bukan passion Menurut gue gak ada hal lain Yang bisa bikin gue Bertahan sejauh ini Dan bikin gue Bahkan sampai sekarang Gue gak pernah berpikir Untuk berhenti Bahkan menurut gue Ini baru permulaan Ini baru awal banget Gue berkarya Jadi Ya Pokoknya Sekali lagi terima kasih Buat dukungannya Selamat Sekali lagi buat kita semua Perjuangan kita menghasilkan 80 ribu subscribers Dan Ya Sampai jumpa di perayaan selanjutnya 90 ribu Dan itu bakal jadi perayaan terakhir Sebelum kita menyentuh angka 100 ribu subscribers Jadi Itu aja dari gue Untuk video ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Aku Tak berubah Tak berubah Tak berubah Kini Kunya cinta Yang terindah Untukmu Ku Tak berubah Tak berubah Yakinkan hati Cintaku Kini Cinta Yang terbaik Tak berubah Tak berubah Tak berubah Tak berubah Tak berubah Tak berubah Tak berubah